Islam tidak pernah atau tidak bisa kita tanggalkan dalam diri kita Ada beberapa konsep barat misalnya Kalau Anda ingin objektif katanya dalam meneliti satu penelitian Anda harus menanggalkan dulu Keyakinan Anda sebagai seorang muslim Jadi kalau Anda meneliti agama Nasrani, agama Yahudi, atau agama yang lain Maka Anda harus membuka dulu baju keislaman Anda Supaya objektif Jadi kalau sekarang kita membuka baju keislaman kita Status kita apa? Kira-kira apa status kita? Kafir gitu ya Islam tidak mengenal seperti itu Di masjid kita muslim Di luar masjid pun kita muslim Itulah seorang muslim Ketika di masjid kita menyembah Allah Maka di luar masjid pun kita selalu menghadirkan Allah dalam diri kita Ketika kita menjadi pejabat kita tidak akan korupsi Ketika kita menjadi siswa tidak akan curang dalam ujian Misalnya kan gitu Ketika menjadi pejabat tidak akan menerima suwa Ketika menjadi pedagang tidak akan mengurangi apa? Timbangan Ketika di luar masjid menerima suwa timbangan Kan gitu Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi saya Terikat terus hatinya Itu namanya apa yang seperti itu namanya? Mura apa? Muraqobah Senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini faktor sangat besar sekali Hatta dalam kesendirian kita Kita akan berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kan kadang-kadang ada orang Yang soleh baik itu ketika banyak orang Kayak yang baik bagir soleh Ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Namuzubillah Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan seperti itu Tetapi Hal-hal seperti itu memang fakta Di lapangan Betul tidak? Iya Banyak yang seperti itu ikhwan Pejabat-pejabat itu banyak yang digaji besar Tetapi kenapa masih mengambil uang rakyat? Memperkaya diri Kemudian membiarkan orang lain apa? Sengsara miskin Salah satu faktornya Karena tidak ada rasa takut Tidak ada keterkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengira Keterkaitan dia dengan Allah hanya ketika di masjid Kemudian ah Untuk membersihkan uang korupsinya Naik haji Misalnya gitu kan ya Mudah-mudahan nanti hartanya menjadi bersih Yang gak akan diterima Orang yang naik haji dengan harta korupsi Orang yang naik haji dengan harta yang haram Itu seperti orang yang wudu dengan air kencing Sah tidak wuduknya? Ya tidak Makanya hati-hati kita Jangan sampai Islam tinggalkan Tanggalkan dalam diri kita Walaupun hanya sedetik Makanya Allah mewanti-wanti Wala tamutunna illa wa'antum Muslimum Janganlah kalian mati Kata Allah Kecuali dalam keadaan muslim Gitu Ngerik saya Kalau ada seorang peneliti Seorang akademisi Kemudian meneliti agama tertentu Setelah itu menanggalkan keislamannya Ketika dia meneliti Menulis kemudian mati Bagaimana itu? Gitu ya Ketika Nabi berbicara tentang agama-agama lain Apakah Nabi menanggalkan keislaman beliau? Kan tidak Nabi melihat Agama-agama lain itu Dari perspektif apa? Islam Kan gitu Menilai agama lain dari agamanya Agama kita Agama Islam Nah orang-orang seperti inilah nanti Yang akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran pluralis Seperti itu Oh ternyata semua agama itu Sama dalam kapasitasnya Dalam konteksnya Jadi tidak ada agama yang paling benar Gitu ya Tidak ada superioritas dalam agama Semuanya Egaliter Sama Nah nanti ketika kita masuk surga Katanya Oh ternyata semua orang masuk surga Gitu Atau narakate kosomerennya Maling langki ya narakate Sepi Senang kan kita Hah? Nah inilah Ini kemusyrikan terbesar abad kita sekarang ini Salah satunya apa? Menyamakan semua agama itu sama Gitu Yang disebut dengan pluralis semua agama Jadi agama itu hanya ekspresi Yang sifatnya lahiriah katanya Menuju satu hakikat Yang sama Yaitu Allah Gitu Allah semua 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 agama Tuhannya sama Cuma namanya beda-beda katanya gitu Emang boleh kita menamai Allah macam-macam? Kan tidak boleh Allah mengatakan Inani An Allah Aku ini Allah Kan gitu ya Sekarang kita namai dengan Yahweh Misalnya boleh tidak? Tidak boleh Nah orang Yahudi itu nama Tuhannya itu Coba bacanya gimana? Nah Kan bisa apa saja Bisa Yahwah Yahwah Yahweh Kan seperti itu Cuma kan asatepantes Yahwah mah Cina-cina Jika orang Jawa Yang sama Yahwah Orang Sunda Yang setelah Yahweh Gitu Itu gak ada vokalnya itu Gitu Itu ngarang saja mereka Bahkan ada di antara sekte mereka Yang menganggap haram Menyebutkan nama Tuhan itu Jadi Tuhan itu ada Tapi tidak boleh kita sebutkan namanya Pantangan bagi mereka Gitu Itu orang-orang Yahudi Nah Disamakanlah Seperti itu Semua agama benar Mengajarkan kebaikan Tidak ada yang lebih apa? Tinggi Katanya kita harus objektif Dalam menilai Semua agama Jangan dipandang dari agama kita Ini bagaimana? Kalau gitu gimana Itu dengan agama Darmoganul misalnya Agama Gotolocok Misalnya kan ada ya Ada itu Gotolocok itu Yang kitabnya itu Kitab porno semua Isinya itu porno Gotolocok Kemudian nanti Kalau ada orang Ngaku Nabi Misalnya gimana? Nabi Cecep Misalnya kan gitu Sebasok Ya kan gak keren Masa Nabi Cecep Namanya kan gitu Ujang Allahumma soli Ala Ujang Aduh Kan gak pantas Apakah yang seperti itu Harus kita anggap benar juga? Enggak Kita menilai segala sesuatu Sebagai kapasitas kita Muslim Dalam kapasitas Sebagai Muslim kita Kenapa Islam gak pernah Lepas dari kehidupan kita Allah selalu ada Allah selalu Mengawasi kita Itu akhlak dan adab kita Kepada Allah Makanya orang-orang liberal itu Yang menyemakan semua agama Melepaskan agamanya Sementara Itu orang-orang yang Tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah jadi seperti itu Nah makanya disini Dikatakan Barang siapa yang selalu Mengaitkan hatinya Kepada Allah Maka Allah pasti akan Memenuhi semua Hajatnya Dan melindunginya Dalam segala Urusan Tuh Ya Ketika kita sendirian Kita merasa takut Yakinlah bahwa Allah Bersama kita Seperti Abu Bakar Bersama Nabi kan Nabi mengatakan apa Inna allaha Ma'ana Latahzan Kata Nabi Jangan sedih Sesungguhnya Allah itu Bersama kita Gitu Kemudian yang berikutnya Ya Kuan Di antara adab kepada Allah Tunduk Kepada Allah Ta'ala Dan merasa butuh Kepadanya Tunduk Merasa butuh Orang kalau sudah Merasa butuh Pasti tunduk Betul tidak? Iya Jangankan kepada Allah Merasa butuh Kepada manusia saja Kadang-kadang kita Nurut saja Apa yang dia bilang Kan gitu ya Aduh kita te butuh nih Pertolongan orang ini te Mendadak bayi Kan gitu Bahkan kadang-kadang Orang galak saja Kalau suatu saat Butuh sama kita Jadi bayi gitu Makanya para ulama Mengatakan apa Al-insanu abidul ihsan Manusia itu Hambak kebaikan Kata para ulama Semakin banyak Kita berbuat baik Kepada seseorang Semakin dia Nurut sama kita Gitu Nah Kebaikan Allah Melebihi apapun Kebutuhan kita Kepada Allah Melebihi Kebutuhan kita Kepada Siapapun Seharusnya Semakin kita butuh Kepada Allah Semakin taat kita Kepada Allah Cuma anehnya nih Uniknya manusia Dia butuh Kepada Allah Tapi Allahnya Dimaksiyati Ya Orang yang Mencari nafkah Kerja Itu mencari apa Sebetulnya Kan mencari Rizki Rizki siapa Rizki Allah Rizki Allahnya Dicari Tapi Allahnya Tidak disembah Allahnya Tidak ditaati Nyari uang Sholat lewat Kan gitu ya Nyari uang Gak pernah ngaji Dengan alasan sibuk Aduh Saya sibuk Gak punya waktu Buat ngaji Jadi kita itu Semua orang pengangguran Gitu ya Iya kan Dia sibuk katanya Sampai gak sempet ngaji Saking sibuknya Berarti orang yang ngaji itu Pengangguran Gitu ya Antum senang disebut pengangguran Disini ada pengangguran gak Saya yakin Antum datang kesini Setelah bekerja Setelah beraktifitas Tapi menyempatkan Waktu untuk duduk Di majelis ilmu Taman Taman surga Kata Nabi Nah Ini orang ini Aneh gitu Dia makan Dari bumi Allah Dia menghirup Udara-udara Allah Dia melihat Dengan penglihatan Yang Allah berikan Gitu ya Dia sehat Karena Allah Memberikan dia Kesehatan Tetapi ketika Allah Mengatakan Akimu sholah Akhor ya Wa'atu zakah Lebar Kan gitu Naik haji Sayang uang Berkorban Gak mau Anda ini mau apa Sebetulnya gitu Ya Kita ini mau apa Rejekinya Kita serakah Tapi Allahnya Tidak mau Kita taati Ketika diberi Rejeki oleh Allah Lupa Ketika tidak diberi Murang-maring Ada yang seperti itu Kalau ketika Susah ingat sama Allah Wajar ya Ini sudah susah Gak ingat lagi sama Allah Wah repot Orang seperti ini Sombong ini Orang miskin Tapi apa Sombong Allah benci sekali Sama orang miskin Yang Sombong itu Makanya ikhwan Coba Antun butuh gak Kepada Allah Butuh Kita butuh Kepada Allah Maka taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Rezeki Allah Tidak akan kita dapatkan Kecuali dengan Ketakwaan Kepadanya Wama ingdallahi Layunalu Illa bitakwa Kata Nabi Apa yang ada Di sisi Allah Tidak akan diraih Kecuali dengan Ketakwaan Tapi Ustaz Itu ada tuh Orang kapir tuh Kok lebih mudah Hidupnya Itu mah Namanya Istidraj Gitu Sungkunan Ya Kalau kita Jatuh dari meja ini Kan gak terlalu sakit Tapi jatuhnya Dari atap Mati kita Nah orang kapir Seperti itu Ikhwan Makanya La yaguran Naka taqullubul ladhina Kafaru fil bilad Kata Allah Kalian jangan Jangan merasa Ajib Gitu Merasa terpukau Dengan keadaan Orang Orang kapir Yang senantiasa Menguasai kehidupan ini Gitu ya Itu mah Istidraj Gitu Tetapi Usahakan Kita jangan kalah oleh Apa? Oleh mereka Kita gak boleh kalah oleh Mereka Gitu Kalau orang kapir saja Diberi Masa kita tidak Gitu ya Masa kita tidak Nah makanya Ikhwan Karena kita butuh Kepada Allah Gitu Hendaklah kita taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ikhwan Disini nih Jika demikian Ketundukan dan rasa Membutuhkan Allah ini Akan membuahkan Pengaruh yang sangat banyak Apa yang pertama Ketawabuan Orang yang merasa Butuh kepada Allah Dia akan Tawabu Tawadu itu apa? Coba apa Tawadu? Rendah Rendah diri Kalau dihadapan Allah Tapi kalau dihadapan manusia Rendah hati Gitu ya Gak boleh kita rendah diri Di hadapan manusia Kita semua sama Apa yang membedakan Di antara kita? Ketakwaan Kepada Allah Kan itu ya Nah jadi di hadapan manusia Tawadu itu Namanya rendah hati Tapi di hadapan Allah Rendah diri Kenapa? Karena tidak ada Yang tinggi Di hadapan Allah Semua rendah Makanya Gelar kita itu apa? Abid Abid itu artinya apa sih? Ada yang tahu gak? Aku tidak menciptakan Jin dan manusia Kecuali agar mereka Menghamba Kepadaku Abid itu artinya hamba Abid itu artinya budak Gitu Jadi kita ini budak semua Budak siapa? Bukan budak nafsu Tapi budak Allah Nah Barang siapa Yang menundukan dirinya Karena Allah Kata Nabi Man tawadu alillah Rafa'ahullah Barang siapa yang tawadu Karena Allah Maka Allah akan meninggikan Derajatnya Makanya kita jadi manusia Jangan petantang Petenteng Gak ada Uh binaraga Gitu kan Badannya gede Plak Ada nyamuk Demam berdarah besoknya Ya Di opnamo Di rumah sakit Gitu Badannya gede Anggernya diurus ke suster Gitu Nyamuk Plak Dulu ada Ini Ada seorang pelatih Kungfu Dipanggil ke sebuah Pesantren Wah dia melatih Kungfu Orang Cina asli Setelah itu Dia makan Cabai rawit Langsung mencret Besoknya Masuk ke rumah sakit Mencret Ya Allah Jadi kita itu Apa-apaan Si petantang Petenteng Ngapain sih Petantang Petenteng Kita itu ya Sudah kita itu Lemah loh Ada disini Yang merasa jagoan Disini Angkat tangannya Bisa semua jagoan Coba angkat tangannya Kok gak ada yang angkat Hah Yang jago kungfu Siapa jago kungfu disini Gak usahlah Ikhwan Ya Kita jadi orang Tawadu sajalah Jangan sombong Yang pertama kali sombong Itu siapa Iblis Ya Iblis Iblis itu sombong Pertama Menolak kebenaran Suruh sujud Kepada Adam Gak mau Yang kedua Menghinakan Adam Eh terbuat dari tanah Gitu ya Sedangkan aku terbuat dari Api Gitu Dikiranya Api lebih baik Daripada tanah Padahal enggak Nah Jadi kalau ada yang sombong disini Merasa lebih dari orang Itu teh Siapa Bukan manusia Gitu Bukan iblis Cuma punya penyakit Iblis dalam dirinya Gitu ya Makanya ikhwan Sekuat apapun tubuh kita Secerdas apapun otak kita Sepintar apapun Sebanyak apapun ilmu kita Sebanyak apapun harta kita Hendaklah kita menjadi orang yang Tawadu Gitu ya Gak usah merasa lebih dari orang lain Kita ini kotor Dulu kita tercipta dari apa Dari air mani ya Air mani itu dari apa sih Cari pati tanah Ayah ibu antum makan bala-bala Bala-bala itu kan dari Sayuran ya Sayurannya dari mana Dari tanah Jadi sayuran Dibikin bala-bala Dimakan Sama ayah ibu Jadilah spermatozoid Jadi ovarium Bertemu Jadi antum Jadi antum dengan bala-bala itu Saudara Benar Gitu Ini serius ikhwan Malah ketawa lagi Saudara antum dengan bala-bala itu Tapi antum kalau lihat bala-bala itu Kayak musuh Main habak-habak aja Apalagi bulan Ramadan Ada kurma Ada bala-bala Wah kurma mah sunah Bala-bala mah wajib Itu antum saudara antum itu Jeng coet Jeng batako Itu saudara semua Makanya harus dihormati itu Gitu Jadi kita itu hina Nanti kita mati jadi apa kita Jadi bangke Membusuk Setampan apapun kita Secantik apapun kita Kalau mati jadi bangke Gak ada lagi yang mau sama kita Antum punya istri cantik Dia mati Antum mau ikut dikubur gak Ah nikah lagi yang pasti Ya bener gak Iya Gitu Antum meninggal Misalnya antum tampan Kayak Siapa Liminho lah gitu Atau Kue Tiao Siapalah Saya gak tau namanya itu Kuyung Hao Kita artis-artis Korea itu Artis Korea Kuyung Hao namanya Kemudian antum mati Istri antum gak mau ikut dikubur Dia pasti idah dulu Sepat bulan Sepuluh hari Setelah itu nikah lagi Sama orang lain Ya gak ada yang senang sama bangke Kecuali orang yang Gak normal Kan gitu ya Kalau gak normal ya pasti gila Itu namanya Jadi kita itu berawal dari Mani yang hina Kemudian akan berakhir menjadi apa Bangke yang membusuk Lalu apa yang kita banggakan sebetulnya Bahkan sekarang kita pun Membawa kotoran dalam perut kita Ya Iya Cuma Allah Menghalangi aib-aib kita Jadi kalau ada orang Memuji kita Orang senang kepada kita Menghormati kita Itu bukan karena kita mulia Bukan Karena Allah Menutupi aib kita itu Makanya seorang ulama Mengatakan apa Andai kata dosa itu Punya bau Gak akan ada orang yang Mau duduk bersamaku Kan gitu Ini kalau Kalau dosanya berbau Bubar ini Kajian ini Ah tekuat Maaf Cuma kan gitu Bubar pulang semua Gitu Jadi kita ini Apa sih yang kita Bangga-banggakan ya Makanya nih Kalau kita hamba Kita mengabdi kepada Allah Akan muncul ketawaduan Makanya antumnya Setelah mengaji sunnah Seperti ini Jangan merasa lebih Dari orang lain Gak usah Gitu ya Kenapa kita gak pernah tahu Akhir hidup kita Seperti apa Sekarang kita duduk Di majelis ilmu Apakah ada jaminan Kita mati di atas Keislaman kita Ada jaminan Kita wafat di atas Sunnah ini Gak ada Kita hanya meminta Kepada Allah Agar kita dimatikan Dalam kusnul Apa Khotimah Betul tidak Iya Sebagaimana orang yang sekarang Duduk-duduk di pinggir jalan Masih mabuk misalnya Atau berkeliaran Gak karuan Apakah ada jaminan Dia mati Seperti itu Gak ada Bisa saja suatu saat Allah memberikan dia hidayah Kemudian taubat Dan Islamnya lebih baik Daripada kita sekarang ini Kan banyak orang seperti itu Ya Iya Banyak orang seperti itu Yang tadinya tersesat Kemudian mendapatkan hidayah Akhirnya dia Menuntut ilmu Mengaji Memahami Kemudian mengamalkan Dan dia wafat di atas Keislaman yang baik Kita gak pernah tahu Ikhwan Gitu Jadi Tanamkanlah Sifat tawadu ini Dalam diri kita ya Walaupun kita sudah Mengaji Menuntut ilmu Jangan pernah merasa suci Allah berfirman apa Fala tuzaku Anfusakum Wa'aklamu Bimanitako Janganlah kalian Menganggap diri kalian suci Kata Allah Kenapa Dia Allah Lebih tahu Siapa yang paling bertakwa Di antara kalian Itu yang pertama Kemudian Nabi Ada hadis nih Saya lupa Ada hadis Wa'inallaha Awha ilaiya Kata Nabi Sesungguhnya Allah memberikan Wahyu Kepadaku Antawadu Hendaklah Kalian Tawadu Tuh Jadi Tawadu Hukumnya Apa Tawadu Hukumnya Apa Wajib Ini perintah Kenapa Setiap perintah Menunjukkan Wajib Kalau kita Tawadu Dosa kita Gitu ya Kan ada Orang Petantang Petenteng Saya kan ustaz Harus dihormati Awas ya Petemu sama saya Dimana saja Ucapkan salam Kalau tidak Turhaka Anda ini Enggak Nabi Enggak Seperti itu Nabi Pernah Suatu saat Kata Sahabat Nabi Itu senang Mendatangi Ansar Nabi Selalu Mengucapkan Salam Kepada Siapa Anak-anak Kecil Dan Nabi Selalu Mengusap Kepala Mereka Lihat Enggak Mentang-mentang Nabi Eh Saya Nabi Salam Iman Tersalam Kan Nabi Enggak Seperti itu Tapi Nabi Berusaha Mengucapkan Salam Terlebih Dahulu Walaupun Kepada Anak Kecil Jadi Jangan Mentang-mentang Sudah besar Ada anak Kecil Talapung Kan Sopan Tersalam Saya Jangan Kita Yang pertama Kali Ucapkan Salam Kepada Dia Gitu Ya Makanya Nabi Mengatakan Allah Mewahyukan Kepadaku Hendaklah Kalian Bertawabu Kata Nabi Sehingga Salah Seorang Di antara Kalian Tidak Menyombongkan Dirinya Kepada Orang Lain Gitu Ya Sehingga Dia Tidak Berbuat Aniyaya Terhadap Orang Lain Kenapa Karena Biasanya Sikap Aniyaya Itu Datang Dari Kesombongan Ya Orang Kalau Sudah Sombong Dia Aniyaya Kepada Orang Yang Di Bawahnya Kenapa Dia Merasa Saya Kan Pejabat Saya Kan Banyak Uang Akhirnya Dengan Mudah Dia Menindas Orang Yang Di Bawahnya Dengan Sikap Tawadu Ini Ditekan Perasaan Sombong Maka Dia Tidak Akan Aniyaya Kepada Orang Lain Kemudian Yang Berikutnya Mengaitkan Hati Kepada Allah Dalam Setiap Urusan Ini Buahnya Kenapa Menyerahkan Setiap Urusan Kepadanya Menggantukan Semua Hajat Hanya Kepada Allah Kemudian Yang Ketiga Bertambahnya Keimanan Seorang Mu'min Gitu Ya Orang Yang Selalu Tunduk Merasa Butuh Akan Bertambah Keimanannya Karena Apa Yang Telah Disebutkan Tadi Adalah Bentuk Bentuk Ibadah Yang Sangat Agung Gitu Jadi Itu Akan Menambah Keimanan Seseorang Gitu Semakin Orang Menambah Kebaikan Ketaatan Itu Akan Menambah Apa Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Berikutnya Diantara Adab Kepada Allah Adalah Berlindung Kepada Allah Kita Hanya Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Seseorang Itu Yakin Bahwa Allah Memiliki Segalanya Allah Maha Kuat Gitu Ya Allah Itu Maha Perkasa Gitu Berkuasa Atas Segala Sesuatu Maka Akan Tumbuh Kesadaran Dalam Diri Kita Bahwa Kita Hanya Membutuhkan Perlindungan Siapa Allah Gitu Kan Ya Kenapa Karena Banyak Orang Yang Bertawakal Kepada Manusia Betul Enggak Wah Saya Kan Punya Dekeng Gitu Saya Kan Punya Bodyguard Akhirnya Dia Bertawakal Kepada Siapa Bodyguard Dia Bertawakal Kepada Dekeng Sampai Ada Kan Kadang-kadang Seperti Ini Nanti Nanti Naik Motor Ya Ditilang Gitu Ya Perlihatkan Kartu Nama Saya Wah Merasa Aman Maka Motor Maka Helm Padahal Helm Urusana Lain Polisi Ente Lamun Labuh Tidak Gor Mati Itu Gak Mengenal Dekeng Kan Gitu Ya Ini Bagian Dari Ketaatan Kepada Pemerintah Pake Helm Itu Saya Heran Suka Ada Orang Yang Sudah Ngaji Sunnah Tapi Maka Motor Itu Maka Helm Itu Dosa Itu Itu Dosa Kenapa Itu Sudah Menjadi Aturan Pemerintah Untuk Keselamatan Siapa Keselamatan Bersama Gitu Maaf nih Ada Dulu Saya Di Sebuah Kota Karena Pimpinan Pesantrennya Itu Kenal Dengan Aparat Jadi Seenaknya Guru-gurunya Itu Pake Motor Kesana Kemari Gak Pake Helm Nanti Pas Ditangke Polisi Dari Mana Dari Pesantren Anu Seperti Itu Ini Gak Boleh Seperti Itu Ya Gak Boleh Seperti Itu Jangan Jangan Kita Tawakal Kepada Orang Itu Nanti Gitu Ya Kita Berlindung Kepada Siapa Kepada Manusia Gak Boleh Seperti Itu Seorang Muslim Itu Taat Aturan Gak 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 Boleh Dia Berlindung Kepada Selain Allah Apalagi Berlindung Kepada Makhluk-Makhluk Halus Misalnya Mbak Gitu Saya Mau Apa Berangkat Ke satu Tempat Tolong Lindungi Mbak Gitu Ini Ada Sesajen Disin Nata Sesajen Nata Suruh Taraji Samsu Udah Mahal Cikopi Pahit Gitu Jadi Minta Ke Mbah Untuk Dilindungi Tapi Mereka Mbah Cikopi Pahit Wai Si Mbah Terbisa Sare Mungkin Minta Perlindungan Kepada Mahluk Halus Kadang-kadang Berlindung Kepada Cincin Yang Dia Punya Aduh Setelah Memakai Cincin Ini Aku Selalu Selamat Dalam Setiap Perjalanan Hati-hati Musyrik Gitu Gak Boleh Kita Meminta Perlindungan Kecuali Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Dia Al-Hafid Yang Menjaga Kita Al-Muhaymin Yang Menjaga Kita Tidak Ada Yang Melindungi Kita Kecuali Allah Kalau Allah Sudah Melindungi Kita Maka Tidak Ada Satu Makhluk Yang Bisa Memudaratkan Kita Walaupun Jin Dan Manusia Bersatu Untuk Memudaratkan Kita Kalau Allah Sudah Melindungi Kita Aman Semuanya Beres Tapi Ketika Allah Berlepas Diri Dari Kita Maka Kehidupan Kita Akan Penuh Dengan Marah Bahaya Kita Makanya Banyak Berlindung Kepada Allah Terutama Dari Godaan Setan Yang Terkutuk Ini Bagian Dari Adab Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Allah Memiliki Alam Semesta Memiliki Kekuasaan Yang Berikutnya Ikhwan Di antara Adab Kepada Allah Merasa Malu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Penting Ini Kenapa Ini Bisa Menjadi Benteng Bagi Kita Dari Maksiat Orang Orang Yang Melaksanakan Maksiat Itu Biasanya Orang Yang Tidak Punya Malu Gitu Ya Orang Yang Tidak Punya Malu Kepada Allah Kalau Orang Sudah Tidak Punya Malu Kepada Allah Dia Tidak Akan Punya Malu Kepada Manusia Makanya Para Pezina Itu Rasa Malunya Dicabut Orang Kalau Berzina Itu Rasa Malunya Dicabut Gitu Ya Gimana Tidak Punya Rasa Malu Gitu Ya Orang Telanjang Di Depan Orang Lain Yang Bukan Apa Mahrok Artikan Rasa Malunya Hilang Makanya Seorang Muslim Itu Harus Punya Rasa Malu Walaupun Tidak Mesti Menjadi Pemalu Ya Malu Dengan Pemalu Itu Beda Apalagi Malu Malu Nah Kalau Ini Tidak Boleh Muslim Malu Malu Tidak Tidak Boleh Tidak Malu Malu Ini Dalam Bahasa Arab Apa Al-Haya Ya Malu Itu Ada Dua Ada Yang Negatif Ada Yang Positif Yang Positif Itu Al-Haya Namanya Yang Negatif Namanya Al-Khazal Nah Khozal Ini Sering Disebut Dengan Pengecut Eh Ngaji Yuk Ngaji Nggak mau Saya mau Malu Itu Bukan Haya Kenapa Karena Nabi Mengatakan Al-Haya Ula Ya Ti Illa Bikhayr Kata Nabi Rasa Malu Al-Haya Itu Tidak Membawa Kecuali Apa Kebaikan Jadi Semua Al-Haya Itu Konteksnya Positif Justru Kalau kita Nggak Ngerti Agama Kita Maka Kita Malu Seharusnya Nggak Bisa Ngaji Kita Malu Maka Kita Ikut Ngaji Kan Gitu Ya Nggak Bisa Bahasa Arab Aduh Malu Sebagai Muslim Nih Nggak Bisa Bahasa Arab Akhirnya Ikut Kursus Bahasa Arab Itu Al-Haya Gitu Tapi Disuruh Pakai Jilbab Misalnya Ibu Ibu Pakai Jilbab Itu Nggak Mau Saya Memalu Sama Tetangga Itu Bukan Al-Haya Itu Al-Khazal Ada Orang Berbuat Maksiat Kemudian Gitu Ya Makanya Nanti Nabi Mengatakan Al-Haya Minal Apa Minal Iman Kata Nabi Al-Haya Itu Bagian Dari Keimanan Nah Apabila Seorang Mumin Tertanam Dalam Jiwanya Rasa Malu Kepada Allah Maka Dia Tidak Akan Mengucapkan Hal-hal Yang Diharamkan Tidak Akan Melihat Hal-hal Yang Diharamkan Tidak Akan Mendengar Hal-hal Yang Diharamkan Kenapa Aduh Nabi Itu Bahkan Nabi Juga Pemalu Ya Orangnya Dalam Sebuah Hadis Nabi Itu Lebih Pemalu Daripada Wanita Yang Sedang Dipingit Malu Nabi Pemalu Orangnya Itu Gitu Ya Tapi Tidak Malu Malu Gitu Ya Jadi Ini Diantaranya Adalah Malu Kepada Allah Nah Ada Buahnya Pengaruhnya Sangat Besar Dalam Kehidupan Pertama Apa Orang Yang Merasa Malu Kepada Allah Dia Akan Bersegera Melakukan Ketaatan Kepada Allah Dan Menjauhi Apa Kemaksiatan Orang Yang Tidak Taat Orang Yang Maksiat Berarti Rasa Maluknya Sudah Tercerabut Dalam Dirinya Kemudian Yang Kedua Apabila Seseorang Malu Kepada Allah Maka Allah Pun Akan Malu Kepada Hambanya Artinya Apa Ketika Hamba Itu Butuh Pertolongan Allah Malu Kalau Tidak Membuat Apa Membantu Hamba Tersebut Sampai Dalam Hadis Apa Allah Itu Malu Tidak Mengijabah Doa Seorang Hamba Yang Mengangkat Tangannya Kemudian Dia Mengembalikan Tangannya Dalam Keadaan Kosong Allah Malu Kalau Tidak Mengijabah Doa Seorang Hamba Gitu Jadi Ketika Ketika Malu Atau Kita Malu Kepada Allah Allah Malu Malu Kepada Kita Allah Malu Kalau Tidak Mengijabah Doa Kita Allah Malu Kalau Tidak Memenuhi Kebutuhan Kita Allah Malu Kalau Tidak Menolong Kita Dalam Kesulitan Gitu Dalilnya Mana Dalilnya Mana Dalilnya Ini Ada Sebuah Hadis Suatu Hari Nabi itu Berkumpul Bersama Sahabatnya Nabi Memberikan Ilmu Tiba-tiba Ada Tiga Orang Yang Dua Orang Masuk Ke Masjid Yang Satu Orang Pulang Yang Dua Orang Masuk Masjid Ini Yang Satu Duduk Di Paling Depan Yang Satu Lagi Duduk Dimana Di Belakang Kemudian Beres Memberikan Ilmu Nabi Berkata Mau Kalian Kata Nabi Aku Beritahukan Tentang Tiga Orang Ada Salah Seorang Di Antara Mereka Dia Berlindung Kepada Allah Maka Allah Pun Melindunginya Siapa Dia Orang Yang Duduk Paling Depan Nah Ini Dilindungi Oleh Allah Nama Antun Siapa Sayid Nah Ini Paling Depannya Sayid Terus Antun juga Siapa Nama Antun Fadillah Duduk Paling Depan Jadi Dalam Majlis Ilmu Orang Yang Duduk Paling Depan Itu Orang Yang Berlindung Kepada Allah Maka Allah Pun Melindunginya Yang Satu Lagi Oh Ya Yang Satu Lagi Dia Malu Kepada Allah Siapa Yang duduk Paling Belakang Siapa Paling Belakang Nah Itu Yang Malu Kepada Allah Maka Allah Pun Malu Kepadanya Gitu Yang Satu Lagi Dia Berpaling Dari Allah Maka Allah Pun Berpaling Dari Dirinya Siapa Dia Orang Yang pulang Tidak Duduk Di majlis Apa Ilmu Itu Dianggap Orang Yang Berpaling Dari Allah Maka Allah Pun Berpaling Dari Nah Itu Dalil Bahwa Allah Malu Kepada Siapa Kepada Hambaknya Yang Merasa Malu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Diantara Buah Rasa Malu Kepada Allah Bersegera Melakukan Ketaatan Menjauhi Kemaksiatan Kemudian Malu Allah Kepada Hamba Dan Ini Balasan Ya Al-jazah Minjin Siapa Al-amal Seperti itu Bahwa Balasan itu Sesuai Dengan Amalnya Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Menanamkan Pada diri Seorang Mumin Rasa Malu Kepada Makhlu Jadi Barang Siapa Yang Membiasakan Malu Kepada Allah Maka Rasa Malu Itu Akan Menghalanginya Untuk Melakukan Keburukan Dan Itu Akan Menjadi Tabiat Kebiasaan Gitu Bukan Lagi Sesuatu Hal Yang Dibuat Buat Bagi Dia Karena Ada Orang Yang Memang Malu Itu Ketika Ada Orang Lain Ketika Tidak Ada Orang Lain Tidak Ada Rasa Malunya Bahkan Yang Lebih Parah Ada Manusia Ada Orang Lain Pun Tidak 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 Malu Banyak Orang Orang Seperti Itu Pake Celana Apa Pake Celana Apa Namanya Itu Yang Pendek Pendek Hot Apa Namanya Hot Pans Sebetulnya Itu Buat KWC Sebetulnya Buat KWC Dipake Kemal Kan Kalau Normal Malu Sebetulnya Anehnya Ada Lagi Suami Yang Istrinya Itu Pake Hot Pen Tapi Bangga Gitu Wah Ini Lihat Istriku Seksi Katanya Kan Gitu Diliatin Banyak Orang Tidak Merasa Malu Dan Suaminya Pun Tidak Cemburu Yang Seperti Ini Namanya Suami Dayuth Jadi Suami Yang Hilang Rasa Cemburunya Dan Itu Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ya Makanya Anak Anak Kita Dari Kecil Ajarkan Tanamkan Rasa Malu Supaya Nanti Tumbuh Tumbuh Besar Itu Nanti Dia Gak Akan Lagi Buka Bukaan Seperti Itu Semenjak Kecil Pake Jilbab Itu Terbiasa Pernah Lihat Itu Video Yang Anak Kecil Disuruh Buka Jilbab Sampai Nangis Nangis Ada Anak Kecil Malu Malu Katanya Anak Kecil Aja Malu Masa Udah Gede Gak Malu Malu Malah Malu Malu Jadi Tanamkan Rasa Malu Dalam Diri Kita Ini Akan Menjadi Tabian Kebiasaan Perangai Sehingga Akan Mencegah Diri Kita Dari Perbuatan Yang Buruk Nabi Mengatakan Iman Itu Punya 70 Cabang Lebih Salah Satunya Apa Paling Tinggi Apa Yang Paling Tinggi Ucapan La Ilaha Ilallah Kemudian Paling Rendah Menghilangkan Gangguan Dari Jalan Ada Kulit Pisang Antum Ambil Ada Paku Antum Ambil Kemudian Buang Gitu Ya Kemudian Yang Kata Nabi Wal Hayau Minal Iman Dan Malu Itu Adalah Syu'batun Minal Iman Bagian Dari Rasa Malu Ini Hadis Ini Ikhwan Sebagai Dalil Juga Bahwa Iman Itu Diucapkan Dilakukan Dan Diakini Gitu Ya Ini Dalil Kalau Antum Ditanya Mana Dalil Iman Itu Harus Diucapkan Diakini Dan Diamalkan Dalilnya Itu Bahwa Iman Punya 70 Cabang Lebih Yang Paling Tinggi Ucapan La Ilaha Ilallah Artinya Harus Diucapkan Iman Itu Kemudian Perbuatan Yaitu Mengambil Gangguan Dari Jalan Nah Ini Jadi Iman Itu Harus Ada Perbuatannya Juga Kemudian Al-Haya Syu'batun Minal Iman Tempatnya Malu Itu Dimana Tempat Malu Di Kepala Atau Dimana Di Telinga Dalam Hati Gitu Nah Ini Sekaligus Dalil Bahwa Iman Itu Ada Di Dalam Hati Kita Makanya Tiga Unsur Ahlu Sunnah Mengatakan Bahwa Iman Itu Harus Diakini Dalam Hati Diucapkan Dengan Lisan Dan Dilakukan Dalam Perbuatan Salah Satu Dalilnya Hadis Ini Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Kemudian Ikhwan Diantara Adab Ini Yang Paling Penting Kan Suka Ada Orang Bahwa Ketika Semakin Baik Iman Seseorang Tauhid Seseorang Semakin Baik Akhlak Seperti Itu Betul Tidak Nah Itu Kalau Dia Mempelajari Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Memang Seperti Itu Makanya Nanti Diantara Adab Kepada Allah Mengamalkan Konsekuensi Makna Dari Nama Nama Dan Sifat Sifat Allah Itu Yang Kita Kenal Dengan Tauhid Apa Asma Wasifat Nah Ketika Kita Mempelajari Tauhid Asma Wasifat Ini Bagian Dari Adab Kita Kepada Allah Akan Muncul Perangai Akhlak Yang Baik Dalam Diri Kita Kenapa Karena Yang Dimaksud Dengan Mempelajari Itu Bukan Hanya Menghafal Memahami Kalau Mau Memahami Kemudian Mengamalkan Konsekuensinya Gitu Mengamalkan Konsekuensinya Contoh Misalnya Kalau Nama Allah Itu Ada Berapa Tidak Terbatas Ya Jangan Dibatasi Dengan 99 Kenapa Karena 99 Itu Bukan Pembatasan Itu Hanya Yang Menghafal 99 Gitu Ya Maka Dia Akan Masuk Kedalam Surga Tapi Apa Yang Dimaksud Dengan Menghafal Itu Nah Disini Dikatakan Bahwa Maka Siapa Yang Mengimani Bahwasanya Allah Maha Mendengar Niscaya Ia Tidak Akan Berbicara Dengan Ucapan Yang Dapat Mengundang Kemurkaan Allah Tuh Nama Allah Maha Mendengar Itu Apa Bahasa Arab Asami Asami Itu Maha Mendengar Tidak Ada Yang Tersembunyi Dari Allah Semua Suara Besar Kecil Bahkan Yang Tidak Bisa Didengar Oleh Mahluknya Allah Dengar Bahkan Apa Yang Kita Ucapkan Dalam Hati Kita Allah Dengar Coba 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 Antum Lagi Ngucapin Apa Dalam Hati Allah Tau Gitu Ya Kita Mendengar Tidak Manusia Mendengar Ya Tetapi Apakah Kita Mendengar Apa Yang Ada Di Balik Tembok Itu Kan Enggak Kita Hanya Mendengar Apa Yang Bisa Kita Dengar Selebihnya Gak Bisa Dengar Kita Sebagai Makhluk Mendengar Allah Pun Maha Mendengar Tetapi Pendengaran Allah Berbeda Itulah Memahami Asmawa Sifat Jadi Jangan Disamakan Dengan Pendengaran Kita Pendengaran Kita Suatu Saat Akan Hilang Bisa Rusak Minimal Berkurang Tetapi Pendengaran Allah Tidak Suara Yang Ada Di Dalam Tanah Di Kedalaman Lautan Bahkan Di Dalam Hati Manusia Kan Hati Manusia Lebih Dalam Daripada Laut Betul Enggak Katanya Sih Gitu Saya Juga Kata Para Pujangga Hati Manusia Itu Lebih Dalam Daripada Lautan Gitu Ya Tidak Ada Yang Tau Tidak Ada Yang Bisa Mendengar Kecuali Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kalau Kita Sadar Allah Maha Mendengar Kita Tidak Akan Mengucapkan Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Gitu Masih Banyak Orang Begitu Gampangnya Mengucapkan Sesuatu Padahal Allah Mungkin Murka Dengan Apa Yang Dia Ucapkan Sampai Nabi Mengatakan Apa Ada Seseorang Yang Mengucapkan Sesuatu Dan Dia Tidak Peduli Dengan Ucapannya Ternyata Dengan Ucapannya Itu Dia Dijerumuskan Kedalam Afin Rah Makanya Hati-hati Dengan Lisan Kita Ini Jangan Mudah Menghina Orang Mencaci Orang Memaki Orang Menghakimi Orang Kenapa Semua Yang Kita Ucapkan Itu Dipertanggungjawabkan Suka Nyakitin Hati Orang Mentang Mentang Lidah Tak Bertulang Tak Berbatas Kata-kata Akhirnya Ngomong Aja Dengan Alasan Dakwah Dikemas Dengan Dakwah Sampai Ada Orang Udah Ngaji Dia Ngisi Kajian Kemudian Dari Kajiannya Ada yang Pergi Mungkin Nggak Setuju Dengan Kajian Dia Dia pergi Saja Tahu Apa yang Diucapkan Oleh Si Ustadz Ini Lihat Katanya Kecowak Sampai Bilang Seperti Itu Sama Manusia Bilang Kecowak Pakai Bahasa Sunda Nggak Bahasa Sunda Cucung Dia kira Itu Kebaikan Gitu Ya Akhirnya Orang Itu Lari Dari Dakwah Yang Dia Sampaikan Kenapa Disanya Tajau Gitu Seharusnya Semakin Mengaji Itu Lisan Kita Semakin Terjaga Ya Betul Tidak Iya Bukan Semakin Sering Menyakiti Saudara Kita Ya Rasulullah Disana Ada Wanita Kata Nabi Eh Kata Sahabat Dia Rajin Salat Malam Rajin Puasa Sunnah Tapi Lisannya Ya Rasulullah Suka Menyakiti Tetangga Nabi Mengatakan Hiya Fina Wanita Itu Dalam Neraka Kata Nabi Gara 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 Apa Lisan Kemudian Sahabat Berkata Lagi Ya Rasulullah Fulana Ada Wanita Salat Malamnya Sedikit Kemudian Salat Sunnah Pun Sedikit Tapi Dia Tidak Pernah Mengganggu Tetangga Dengan Lisannya Maka Nabi Mengatakan Hiya Fil Jannah Wanita Itu Di Dalam Surga Lisan Hati Hati Allah Maha Mendengar Apa Yang Kita Ucapkan Gitu Sampai Nabi Mengatakan Apa Barang Siapa Yang Bisa Kata Nabi Menjaga Apa Yang Ada Di Antara Dua Janggutnya Apa Yang Dimaksud Dengan Dua Janggut Itu Kumis Dan Janggut Nabi Tidak Ngomong Di Antara Dua Kumis Tapi Di Antara Dua Janggut Dan Menjaga Yang Ada Di Antara Dua Pahak Maka Aku Akan Jamin Baginya Masuk Kedalam Surga Nabi Mengatakan Muslim Yang Baik Itu Adalah Muslim Yang Bisa Menyelamatkan Orang Lain Dari Lisan Dan Tangannya Hati-hati Allah Asami Maha Mendengar Jaga Lisan Kita Ikhwan Gitu Ya Jaga Lisan Kita Bahkan Allah Mendengar Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Maka Perbaiki Hati Kita Ini Jangan Pernah Punya Dengki Apa Yang Ada Dalam Hati Ini Jangan Dengki Kepada Saudara Kita Sesama Muslim Kenapa Allah Tahu Kedengkian Kita Hati-hati Allah Tahu Kita Dengki Pada Sifulan Kita Dengki Pada Sifulan Gil Tahu Gil Makanya Kita Berdoa Rabbana La Tuzikulubana Ba'daid Hadaitana Wahabla Eh Rabbana Filana Dhunubana Apa Si Walatajal Fikulubina Gilan Saya Lupa Lillazina Amanu Rabbana Inna Karau Furohim Ya Ya Allah Awalnya gimana Mana yang hafal Quran Saya mana Lupa Ini Ayatnya Rabbana Filana Wali Ikhwanina Alladzina Sabakuna Biliman Walatajal Fikulubina Gilan Apa Gil itu Dengki Gitu Suatu hari Nabi Sedang duduk Ikhwan Di masjid Gini Kata Nabi Nih Dari pintu Ini Akan Masuk Seorang Penghuni Surga Kemudian Para sahabat Lihat Nunggu Siapa Penasaran Gitu Ya Masuklah Seseorang Yang masih Basah Rambutnya Dengan Air Apa Air Wudu Kemudian Dia masuk Ke masjid Setelah Dia Sholat Dia Keluar Dari masjid Ada Seorang Sahabat Penasaran Apa Rahasianya Sampai Orang Ini Dijamin Masuk Surga Diikutin Sampai Ke rumahnya Kemudian Dia minta Ijin Tinggal Di rumahnya Jadi Spy Dia Mata-mata Ingin Tahu Rahasianya Kok Dijamin Masuk Surga Kemudian Dia Tidur Dia Perhatikan Orang Apa Kelebihannya Solat Malam Tuh Enggak Solat Malam Itu Orang Puasa Sunnah Enggak Gitu Kemudian Esok Harinya Malam Hari Enggak Solat Malam Dia Tapi Dia kok Dijamin Masuk Surga Akhirnya Dia Bertanya Kepada Orang Tersebut Sesungguhnya Aku Nginep Disini Karena Penasaran Nabi Mengatakan Kalau engkau Itu Calon Penghuni Surga Sebetulnya Apa sih Rahasianya Apa yang Dia katakan Aku Tidak Pernah Punya Rasa Dengki Kepada Siapapun Diantara Kau Muslim Ternyata Masuk Surga Itu Gampang Jangan Suka Dengki Jangan Ada Gil Gitu Ya Siapapun Kita Disini Kita Saudara Semuanya Gitu Ketika Ada Dengki Allah Tahu Gitu Makanya Siapapun Ikhwan Orang Yang Ngaji Disini Orang Yang Belum Ngaji Disini Saudara Kita Bukan Saudara Kita Selama Dia Muslim Jangan Ada Gil Diantara Kita Gitu Kalau Ada Gil Diantara Kita Wah Sulit Nanti Kita Untuk Masuk Surga Gitu Kan Ya Nah Kalau Kita Tahu Ikhwan Disini Bahwa Allah Itu Maha Melihat Menyaksikan Mengawasi Maka Kita Akan Takut Untuk Berbuat Apa Maksiat Kepadanya Kalau Allah Tahu Allah Itu Ar-Rahman Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Pemberi Pemberi Rejeki Betul Tidak Maka Kita Tidak Akan Meminta Kecuali Kepada Siapa Kepada Allah Kita Tidak Akan Putus Asa Dari Rahmat Allah Kenapa Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim Orang Yang Putus Asa Dalam Hidup Itu Orang Yang Lupa Bahwa Allah Itu Maha Penyayang Bahkan Allah Lebih Sayang Kepada Kita Ketimbang Ibu Kita Sendiri Allah Lebih Sayang Kepada Anak Kita Ketimbang Kita Sayang Kepada Siapa Mereka Makanya Kalau kita Tahu Allah Maha Pengasih Penyayang Pemberi Rejeki Tidak Ada Yang Namanya Putus Asa Nah Makanya Pelajari Ikhwan Ada Buku Fikir Asma Ul Husna Tulisan Siapa Syekh Abdur Razak Coba Dibeli Dan Dibaca Sudah Punya Belum Yang Sudah Punya Sudah Dibaca Atau Masih Disimpan Dengan Plastiknya Dibaca Nah Kemudian Ikhwan Yang Terakhir Yang Terakhir Ini Panjang Sekali Iman Kepada Allah Itu Kayaknya Akan Terus Tapi Memang Kajian Kitab Itu Harus Sabar Karena Kajian Kitab Itu Tidak Seperti Tematik Main Pangkas 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 Saja Seperti Itu Kemudian Selesai Kitab Itu Kita Harus Mengikuti Alurnya Biar Pemahaman Kita Itu Lebih Apa Comprehensif Makanya Memang Harus Sabar Harus Sabar Saya Di Beberapa Tempat Kajian Kitab Alhamdulillah Selesai Selesai Cuma Yang Selesainya Sendirian Saya Sendiri Benar Ini Mas Serius Tiap Selesai Saya Lagi Sendiri Selesai Yang Lagi Kadang-kadang Hari Ini Datang Nanti Minggu Depan Nggak Datang Nanti Datang Lagi Yang Baru Di Tengah Tengah Datang Belum Tamat Sudah Selesai Dia Nggak Tahu Kemana Akhirnya Tiap Kajian Kitab Yang Selesai Saya Sendiri Makanya Kita Memang Minta Istiqamah Kepada Allah Untuk Kajian Kitab Seperti Ini Berat Ketaatan Itu Berat Dan Kita Tidak Sanggup Untuk Melakukannya Kecuali Dengan Pertolongan Siapa Allah Makanya Setiap Kali keluar rumah Kita Berdoa Tanpa Pertolongan Allah Kita Nggak Akan Sanggup Kemudian Yang Terakhir Orang Yang Diantara Adab Kepada Allah Itu Harus Selalu Merasa Kuat Dengan Allah Merasa Optimis Tidak Berputus Asa Orang Yang Putus Asa Orang Yang Nggak Punya Adab Kenapa Dia ragu Dengan Pertolongan Allah Dia ragu Dengan Kasih Sayang Allah Siapa Yang pertama Kali Putus Asa Dari Rahmat Allah Siapa Iblis Makanya Dinamai Iblis Iblis Itu artinya Apa Putus Asa Iblis Itu artinya Putus Asa Kalau Kita Putus Asa Dari Rahmat Allah Merasa Lemah Tidak Ada Yang Menolong Gak Adab Kita Kepada Allah Seperti Tidak Beradab Iblis Kepada Allah Gitu Oleh sebab itu Orang Yang Beradab Kepada Allah Dia akan Merasa Kuat Dengan Allah Sumber Kekuatannya Siapa Allah Kenapa Dia yakin Allah Pemilik Segalanya Allah Maha Kuat Kalau kita Taat Allah Akan Menolong Kita Allah Akan Menguatkan Kita Jangan Mencari Kekuatan Jangan Mencari Pertolongan Dari Selain Allah Allah Berfirman Kepunyaan Allah Kekuatan Kepunyaan Rasul Dan Kepunyaan Orang-orang Yang Beriman Tetapi Orang Munafik Tidak Tau Mereka Gitu Ya Orang Munafik Tidak Tau Kalau Mereka Ingin Kuat Seharusnya Dekat Kepada Allah Jangan Menjadi Orang Nifa Nah Kalau Kita Ingin Kuat Dalam Menjalani Hidup Tidak Stres Tidak Galau Gitu Kan Ya Walaupun Ditolak Berkali-kali Menjomblo Terus Gitu Kan Ingat Allah Tidak Pernah Menolak Kita Gitu Ya Kembalikan Segalanya Kepada Allah Ya Allah Abdi kok Jomblo Wai Itu Payu-payu Padahal Sudah Berusaha Ya Allah Gitu Ya Kuna Wain Abdi Tepada Hararai Wajah Goreng-goreng Teng Gitu Goreng-goreng Teng Wajah Ya Allah Gitu Dalam Perjuangan Itu Kan Akhirnya Dapat Betul Tidak Iya Ya Mekarik Ditolak Sakaling Memble Tidak Semangat Lagi Melankoli Curi Gitu Gitu Kamana-mana Curi Gitu Mandi Curi Makan Curi Ah Mana Kuat Muslim Itu Al-Mu'min Orang Mumin Yang Kuat Itu Lebih Allah Cintai Ketimbang Orang Mumin Yang Lemah Makan Nantum Harus Kuat Ya Ma Ayah Angin Ngelewat Kudu Prak Labuh Diledot Kucing Labuh Kumah Ini orang Beriman Harus Kuat Mumin Itu Gitu Dan Kekuatan Kita Sumbernya Siapa Allah Kalau Kita Lemah Nanti Orang-orang Kafir Berani Sama Kita Orang Mumin Macemen Cete Dan Kuat Ini Bukan Hanya Dalam Sisi Apa Fisik Saja Kuat Dari Sisi Iman Kuat Dari Sisi Apa Ilmu Kuat Dari Sisi Ekonomi Kita Harus Kuat Gitu Makanya Seorang Mumin Harus Terus Berusaha Kenapa Karena Allah Berfirman Walillah Il Izzah Walil Rasul Walil Mumin Gitu Kekuatan Itu Keperkasaan Itu Milik Allah Rasul Dan Orang-orang Yang Beriman Makanya Orang-orang Beriman Jangan Mau Menjadi Orang-orang Lemah Dan Dipermainkan Seperti Itu Nah Itulah Di antara Adab Kita Kepada Allah Yang Bertanya Ada Hadiah Berapa Hadiah Ada Berapa Hadiah Ada 6 Buat 6 orang Yang Bertanya Dapat Hadiah Insyaallah Gitu Silahkan Ada yang Bertanya Tidak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terkait Dengan Poin yang terakhir Tadi Untuk optimis Kita kan Disuruh Untuk Selalu Berharap Untuk Apa Namanya Meminta Permanaan Maaf Kepada Allah Tapi Seperti Satangan Permintaan Maaf Kita Ini Kita 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 Juga Harus Optimis Bahwa Allah Itu Apa Namanya Maha Pemaaf Sebetulnya Bukan Bukan Seolah-olah Tidak Diterima Tapi Khawatir Tidak Diterima Di satu Sisi Kita Berharap Diterima Kenapa Harus Seperti Itu Karena Harap Roja Dan Khauf Itu Bagian Dari Ibadah Kita Kepada Allah Dan Ini Harus Seimbang Kenapa Karena Ada Yang Khauf Berlebihan Seperti Orang-orang Khawarij Mereka Beribadah Kepada Allah Tetapi Hanya Mengandalkan Khauf Takut Berlebihan Takutnya Akhirnya Setiap Dosa Dosa besar Dianggapnya Kafir Kenapa Mereka Memfonis Kafir Dosa besar Itu Supaya Orang itu Jangan Sampai Melakukan Dosa besar Saking Takutnya Awas Dosa besar Kafir Orang Khawarij Seperti Itu Ada Juga Yang Rojaknya Itu Berlebihan Sampai Tidak Ada Khauf Hauf Orang Murjiah Itu Saking mereka Tidak Takut Sama Allah Yang penting Ada Iman Yang penting Beriman Nanti Khawarij Ada Ada Yang berputus Asa Dari Rahmat Allah Kecuali Orang Orang Yang Kafir Jadi Putus Asa Dari Rahmat Itu Bagian Dari Kekufuran Hati Hati Sampai Bunuh Diri Orang Gantung Diri Nembak Diri Atau Terjun Bebas Misalnya Dari Gedung Itu Kan Karena Keputus Asa Gitu Ada Lagi Dari Belakang Oh Siapa Ini Ini Ahwat Oh Ini Ahwat Ketanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apabila Seorang Mu'alab Pindah Lagi Ke Agamanya Semula Karena Keinginan Orang Tua Yang Sedang Sakit Parah Bagaimana Hukumnya Hukumnya Murtan Gitu Ya Dia Non Muslim Masuk Islam Kemudian Masuk Lagi Maka Dia Murtad Gitu Orang Murtad Seperti Ini Maka Halal Darahnya Dalam Islam Nabi Mengatakan Man Baddala Dinahu Faktuluh Barang Siapa Yang Mengganti Agamanya Maka Bunuh Dia Gitu Tapi Yang Membunuh Siapa Pemerintah Ya Ini Kewenangan Pemerintah Atau Wakil Wakil Pemerintah Bukan Kita Bukan Antu Tetangga Antu Murtad Antu Bawa Pesok Dapur Di Udaka Beberbetan Lumpat Pasar Gitu Kan Jadi Pemerintah Gitu Ya Jadi Dia Murtad Orang Murtad Itu Halal Darahnya Halal Kehormatannya Untuk Digibah Halal Hartanya Kemudian Sembelihannya Tidak Halal Buruannya Tidak Halal Kalau Dia Sakit Tidak Dijemuk Kalau Dia Menikah Tidak Boleh Dihadiri Undangannya Seperti Orang Murtad Kalau Dia Mati Tidak Boleh Dikuburkan Di Pekuburan Kau Muslimin Jenazahnya Tidak Diurus Seperti Diurusnya Kau Muslimin Ini Dari Ahwat Tadi Yang Nanya Yang Yang Pakai mix Dulu Katanya Silahkan Ini Coba Ada 6 Dari Belakang Dulu Ada Dari Belakang Oh Itu Dari Belakang Ada Itunya Silahkan Assalamualaikum 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 Ya Ustaz Dengan Dursa Menyatakan Sebelas Sebenarnya Tidak Apakah Ada Pembatas Untuk Istiah Seperti Kita Saat Sedang Sakit Kita Berdoa Kepada Allah Membunyai Kesembuhan Sementara Kita Perangkat Serhat Dari Dokter Apakah Kita Saat Kita Menyakini Bahwa Sembunyai Ada yang disebut Dengan Al-Asbab Al-Asbab Wal-Musabab Sebab Hukum Kausalitas Ada yang Sebab Ada yang Disebabkannya Kita sakit Kemudian kita Berangkat ke dokter Kita berdoa Berangkat ke dokter Itu bagian dari Tawakal Kemudian dokter Ngasih obat Kita sembuh Sembuhnya kita Apakah Karena dokter Dan obat Atau Allah Yang menyembuhkan Allah Karena Nabi Ibrahim Pernah berkata Apa Wa idha maridtu Fahuwa yashwin Kalau aku sakit Maka dialah Allah yang menyembuhkanku Artinya Tanpa Pakai obat Dan tanpa dokter Allah sanggup Tidak menyembuhkan Sanggup Gitu ya Tetapi Dalam usaha ini Kita mendapatkan Pahala Kebaikan Gitu ya Kita mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Pahala Karena Allah Menyuruh kita Untuk berusaha Allah sanggup Tidak menurunkan Uang dari langit Ke rumah Antum Langsung Tau-tau besok Antum sudah Punya Lamborghini Gitu kan ya Rumah besar Istri empat Sanggup gak Sanggup Gitu kan Tapi kan ada Sebuah mekanisme Yang harus kita Perhatikan Sampai Allah Berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan Merubah Nasib satu kaum Sampai kaum itu Berusaha untuk Yugo yiruma Bianfusihim Merubah apa yang ada Dalam diri mereka Artinya Allah sebetulnya Sesungguhnya Allah tidak merubah Jadi yang merubahnya Itu siapa Allah Tetapi Allah menginginkan Kita berusaha Terlebih apa Dahulu Allah menciptakan Dunia ini Dalam berapa Masa Enam masa Sanggup tidak Dalam satu detik Tering Jadi Kun Faya kun Sanggup Allah Tapi kenapa Allah Menciptakan Dalam enam masa Allah ingin Mengajarkan Kepada kita Tentang proses Kita itu Kalau mau berhasil Mau sukses Mau sembuh Ada prosesnya Nah dari proses-proses ini Yang kita lakukan Kita mendapatkan Kebaikan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tetap Kita meyakini Kesembuhan itu Datang dari Allah Bukan dari obatnya Gitu ya Bukan datang dari obat Penyakit menular Itu menular Karena penyakitnya Atau karena Takdir Apa Kehendak Allah Untuk menular Kehendak Allah Makanya Nabi mengatakan La'adwa walatiar Kata Nabi Gak ada yang namanya Menular Kata Nabi Dalam artian Menular Dalam artian Atas kehendak Siapa Penyakit itu Kalau menular Itu hanya kehendak Allah Bukan penyakitnya Dia ingin menular Saja Bukan Gitu kan Ya Makanya Kadang-kadang Dalam sebuah hadis Nabi pernah Apa Mengatakan Kalau kalian Mendapatkan Di satu daerah Ada penyakit kusta Kata Nabi Dan kalian Ada di dalamnya Jangan keluar Tapi kalau Kalian ada di luar Daerah itu Jangan masuk Kan gitu Ya Jangan masuk Kenapa Khawatir Nanti kusta itu Menular kepada Orang lain Menularnya itu Atas Hendak siapa Allah Makanya Nabi Pernah Bermu'amalah Dengan orang kusta Memberi makan Orang kusta Langsung sendirian Dan Nabi Nabi tidak tertular Gitu Nabi tidak tertular Jadi memang Semuanya Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma Ada Usaha Ada Ikhtiar Dan ikhtiar itu Bagian dari Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Tulisan dari Ahwat lagi Bagaimana Jika kita Tertimpa musibah Atau sesuatu yang buruk Bagaimana Adab kita Kepada Allah Saya pernah mendengar Bahwa sesuatu yang baik itu Datangnya dari Allah Dan Keburukan itu Datang dari diri sendiri Yaitu dosa kita Bagaimana Adab seorang muslim Kita mendapatkan Yang pertama Kita yakini Sebetulnya Keburukan itu Maknanya dua Gitu ya Keburukan disini Maksudnya apa Apakah keburukan Yang Apa Dia itu kan Orangnya soleh Misalnya Kan ya Tetapi kok terkena Keburukan Ada juga orang Yang memang Perangainya jelek Kemudian tertimpa Apa Keburukan Kan itu statusnya beda Sebetulnya kan ya Statusnya beda Yang satu Sebagai ujian Yang satu lagi Bisa saya sebagai apa Hukuman Untuk menghapus Dosa-dosanya Gitu Tetapi Kedua-duanya Datang dari siapa Dari Allah Sebetulnya Walaupun Keburukan itu Tidak Dinisbahkan Kepada siapa Kepada Allah Gitu ya Tidak Dinisbahkan Kepada Allah Tetapi Dinisbahkan Kepada kita Nah jadi kita Yang pertama Adab kita Meyakini Bahwa tidak ada Yang memberi Manfaat dan Mendorot Kecuali siapa Allah Yang kedua Kalau kita Ditimpa musibah Maka Hendaklah kita Mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Itu diantara Adab kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang ketiga Hendaklah kita Merenu Introspeksi Musibah yang kita Terima ini Apa sebetulnya Gitu ya Apakah ini Ujian Atau Teguran Atau mungkin Hukuman Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini menjadi Bahan introspeksi Kita Untuk melihat Ke belakang Kalau ternyata Oh saya selama ini Banyak dosa Bisa saja Yaitu Teguran Maka banyaklah Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gitu Kemudian Selain itu Ada tingkatan Yang paling tinggi Bagi orang Yang terkena musibah Mengucapkan Apa Alhamdulillah Nah ini Mengucapkan Alhamdulillah Kemudian Bersabar Bersabar Dengan ujian tersebut Kemudian Ridho Dengan ujian Tersebut Walaupun ridho Itu tidak wajib Hukumnya Tetapi sabar Itu hukumnya Wah Wajib Kalau ridho Tidak Gitu ya Misalnya Antum kehilangan motor Antum bangkel Marah-marah Gitu nya Nah antum Sudah tidak ridho Tidak sabar lagi Gitu Tapi kalau hilang motor Antum Hati gak ridho Tapi lisan Antum Mengucapkan Innalillah Abadi antum Sabar Gitu ya Nah sabar itu Wajib Gitu Tetapi ridho Tidak Tidak wajib Makanya Sabar dengan musibah Itu lebih tinggi Daripada ridho Dengan musibah Yang paling tingginya itu Bersyukur dengan Musibah Apa yang diucapkan Alhamdulillah Ala Kulli hal Jadi seperti itu Ada Satu lagi Iya Kang Silahkan Yang di belakang Berapa pertanyaan Satu Jangan banyak Banyak Berserat akan Mempertanya Pada Iwan Ingin bertarung Sudah Mampan Pegawai negeri Ini akan Tai Iwan Oh Pertipan Sudah Menikah Satu tahun Bercerai Tapi belum Mengenal Masalah Kedua Beliau Jujur Punya Masalah Kesehatan Apa tadi Sebutkan Lemah Saya Selalu Seperti Apa Saya Sudah 34 Tahun Salah Satu Tujuan Untuk Menikah Itu kan Memperbanyak Keturunan Ada Seorang Laki-laki Datang Kepada Nabi Gitu Kan Ya Dia Bertanya Mau Menikah Tapi Si Perempuannya Apa Mandul Gitu Maka Nabi Melarang Kenapa Karena Salah Satu Tujuan Nikah Itu Memperbanyak Keturunan Nabi Mengatakan Tazawwaju Alwalun Alwadun Nikahilah Wanita Yang Penyayang Penuh Kasih Dan Banyak Anak Fa'in Nimukas Sirunbikum Al-umam Yaumal Qiyamah Karena Aku Akan Bangga Dengan Banyaknya Umatku Pada Hari Qiyamah Jadi Harusnya Menjadi Pertimbangan Ini Jangan Sampai Nanti Menyesal Belakangan Kalau Menyesal Kan Suka Belakang Di belakang Gak ada Menyesal Di depan Itu Kecuali Yang Nuntun Kambing Itu Di depan Menyesalnya Kan Ditabraku Domba Aduh Kaduhung Diharup Menyesal Ya Di depan Gitu Ya Jadi Kalau Bisa Cari Laki-laki Yang Memang Subur Cari Ahwat Yang Memang Subur Yang Tidak Tidak Lemah Syahwat Dan Tidak Lemah Yang Lain Ya Supaya Apa Supaya Hidup Kita Lebih Tentram Lebih Nyaman Nah Jangankan Masalah Itu Masalah Rupa Saja Kan Nabi Menyuruh Kita Untuk Nazar Dulu Betul Tidak Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Aku Sudah Menikahi Seorang Wanita Ansor Gitu Kemudian Nabi Mengatakan Apakah Engkau Sudah Lihat Wanita Itu Belum Lihat Dulu Kata Nabi Karena Pada Wanita Ansor Itu Pada Mata Wanita Ansor Itu Ada Sesuatu Kata Nabi Saya Gak Tahu Sesuatunya Apa Gitu Ya Kemudian Nabi Dalam Hadis Yang Lain Mengatakan Sesungguhnya Melihat Ahwat Itu Itu Bisa Lebih Melanggengkan Kehidupan Rumah Tangga Kalau mau nikah Ahwat Lihat Dulu Menarik Atau Tidak Gitu Ya Walaupun Ya Intinya Agama Gitu Kan Tetapi Ketertarikan Secara Fisik Pun Itu Naluri Manusiawi Dan Islam Tidak Mengkat Ini Tidak Gitu Walaupun Nanti Akan Sangat Relatif Sekali Cantik Ganteng Itu Relatif Sekali Kadang Kadang Menurut Kita Biasa Tapi Menurut Orang Lain Cantik Menarik Kan Gitu Karena Kan Beda-beda Ada Orang Yang Memang Dia Senangnya Awat Keriboh Keriting Wajahnya Cantik Tapi Gak Keriboh Gak Mau Dia Gitu Kan Memang Macem-macem Makanya Disuruh Lihat Dulu Kayak Gitu Apalagi Masalah Keturunan Banyak Perceraian Gara-gara Masalah Keturunan Kenapa Sudah Menikah Itu Butuh Keturunan Tanpa Keturunan Itu Hampa Sepi Rasanya Gitu Ya Kenapa Karena Keturunan Ini Modal Kita Kalau Kita Meninggal Siapa Yang Mendoakan Kita Kan Anak-anak Soleh Itu Nah Jadi Saya Sarankan Untuk Menikahi Laki-laki Subur Wanita Subur Nah Ini Usia Ahwatnya Berapa 34 Belum Menikah Disini Kalau ada Yang Belum Menikah Silahkan Hubungi Ya Usia Ahwatnya 34 Gadis Orang Mana Orang Bandung Sudah Mengaji Alhamdulillah Sok Kalau ada Yang Mau Atau Ada Yang Mau Nambah Ustaz Hula Bapak Ada yang Mau Nambah Atau Ada yang Masih Bujangan Belum Menikah Ini Ada Ahwat Usia 34 Tahun Disini Ya Tuh Yang Mau Melamar Ahwatnya Dikasih Hadiah Siapa Yang Mau Maju Silahkan Ya Itu 34 Tahun Usianya Jangan Disamakan 34 Yang Belum Menikah Dengan Yang Sudah Menikah Beda Kalau Yang Sudah Menikah Iya Kelihatan Wajahnya Capek Tua Karena Sudah Punya Anak Kalau Belum Menikah Masih Gadis Masih Cantik Insyaallah Habis Hadiahnya Ini Ke Siapa Ini Ini Bebas Ini Awat Sudah Ini Pertanyaan Lagi Jika Dihadapkan Pada Dua Pilihan Antara Ihwan Yang Sudah Mulai Ngaji Tetapi Ahlaknya Kurang Baik Contohnya Lisanya Kurang Terjaga Terkadang Berbicara Tanpa Ilmu Ngkong Ngaji Tapi Ngomong Temak Ilmu Namun Ibadahnya Bagus Menjaga Sholat Wajib Di Mesir Dan Lain Lain Kemudian Yang Kedua Ihwan Yang Belum Ngaji Dalam Hal Tolabul Ilmi Kurang Ibadahnya Biasa Saja Namun Lisanya Lebih Terjaga Mana Yang Harus Didahulukan Agama Atau Akhlaknya Kedua Duanya Cari Agama Dan Akhlaknya Ini Petunjuk Nabi Nabi Mengatakan Apa Apabila Datang Kepada Kalian Orang Yang Kalian Ridhoi Agama Dan Akhlaknya Maka Nikahkanlah Anak Kalian Itu Kalau Tidak Akan Terjadi Fitnah Yang Besar Ini Tidak Ada Pilihan Awad Ini Tidak Ada Pilihan Gitu Ya Nabi Menyuruh Kita Agama Dan Akhlak Bukan Agama Saja Bukan Akhlak Saja Makanya Cari Yang Ketiga Disini Ada Yang Ketiga Siapa Yang Agama Dan Akhlak Baik Disini Nga Cung Ayo Acungkan Tangannya Wah Gak Ada Gitu Ya Ayo Ukti Nih Ustad 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 Provokator Ukti Gitu Kalian Kalian Ridhoi Agama Dan Akhlak Kadang Kadang Orang Tua Itu Kalau Misalnya Ada Yang Datang Agamanya Kurang Biar Nanti Juga Diberi Hidayah Oleh Allah Kan Gitu Nikah Tapi Kalau Ada Yang Kurang Uang Tapi Akhlak Bagus Ulah Padahal Yang Memberi Hidayah Itu Yang Memberi Rejeki Juga Betul Tidak Yang Memberi Hidayah Siapa Allah Yang Memberi Rejeki Allah Tapi Kenapa Yang Punya Uang Dinikahkan Yang Punya Agama Gak Mau Dengan Alasan Gak Punya Apa Rejekinya Serat Kayak Gitu Padahal Pemberi Hidayah Pemberi Rejeki Itu Allah Kayak Gitu Nah Jadi Saran Saya Kepada Ukti Coba Mencari Lagi Ini Ukti Nih Kalau Anti Menikah Dengan Orang Yang Suka Ngaji Tapi Gak Bisa Menjaga Lisan Itu Menderita Itu Dulu Ada Seorang Laki Laki Dia Ngajinya Rajin Ngaji Tauhid Rajin Tapi Sama Istrinya Main Pukul Main Tempeleng Ngeri Sekali Saya Ini Ngajinya Ngaji Apaan Gitu Tapi Ngaji Tauhid Betul Berman Hatsalab Ahlusunah Wajamah Sama Istri Main Tempeleng Mau Awat Mau Punya Suami Kayak Saya Doakan Tidak Nah Ini Pun Sama Yang Baik Ahlak Tapi Pengetahuan Agamanya Enggak Ini Enggak Baik Kan Nanti Yang Membina Rumah Tangga Yang Mengajarkan Rumah Tangga Itu Siapa Allah Berfirman Apa Jagalah Diri Kalian Keluarga Kalian Dari Api Neraka Apa Maksudnya Jagalah Diri Ajarkan Kepada Keluarga Kalian Al Quran Dan Sunnah Itu Dalam Tafsirnya Seperti Itu Jadi Memang Agama Dan Akhlak Itu Dua Dua Mesti Ada Dalam Diri Seseorang Kemudian Ketika Seseorang Mencari Pasangan Hidup Itu Itu Saya Sarankan Seperti Itu Satu Lagi Saja Ya Eh Ini Ihwan 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 Tengok Ari Ustadz Nah Tadi Bare Hadiah Gerak Ya Satu Lagi Nih The Bians Siapa Yang Mau Hadiah Ihwan Satu Lagi Saja Ya Dari Tadi Ya Ya Nah Ngetes Ya Mangga Assalamuala Warahmatullah Apakah Termasuk Perlebihan Apabila Kita Sebelum Sholat Berdoa Dan Sesudah Sholat Kita berdoa Sebelum Sholat Maksudnya Gimana Pas Pas Berdiri Sebelum Takbir Hatul Ikhram Atau Sebelum Atau Sebelum Komat Sebelum Komat Itu Memang Waktunya Mustajab Doa Gitu Di antara Doa Yang tidak Akan Ditolak Itu Adalah Doa Di antara Dua Adan Kata Nabi Yang dimaksud Dua Adan Itu Adan Dengan Adan Dengan Ikoma Itu Mustajab Jadi Memang Doa Itu Perlu Diperbanyak Terutama Di tempat Tempat Atau Waktu Waktu Yang Mustajab Perbanyak Doa Kemudian Setelah Sholat Setelah Sholat Sunnah Menunggu Sholat Itu Kan Kita Berdoa Kemudian Setelah Sholat Wajib Apakah Disunahkan Untuk Berdoa Memang Ada Hadisnya Di antara Doa Yang Tidak Tertolak Itu Doa Walaupun Dalam Prakteknya Nabi Tidak Mendawamkan Setelah Sholat Wajib Nabi Tidak Mendawamkan Doa Yang Paling Banyak Nabi Lakukan Setelah Sholat Wajib Itu Adalah Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Meminta Tetapi Berzikir Kepada Allah Seperti Itu Jadi Silahkan Perbanyak Wallahu Alam Bisawab Itu Hadisnya Sudah Ini Satu lagi Enggak Jadi Nih Anak Ngasih Sama Antum Kasian Tadi Mau nanya Nggak Jadi Sudah Mudahan Terobati Dengan Hadiah Antum Antum Makan Produksi Sendiri Sudah Produksi Sendiri Masih Minta Harusnya Ngasih Tangan Di atas Lebih Baik Tadi Tangan Di bawah Gitu Ya Betul Tidak Kapan Lagi Ngasih Moka Antum Antum Belum Bagi Moka Lagi Insya Mantep Lah Gitu Jangan Terpaksa Harus Ikhlas Kita Cekupkan Sampai Di Sini Subhanak Allah Mabih Hamdika Asyadu Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lagi Hangi Hala